Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cikku R pada kesempatan kali ini saya akan membuat putu ayu labu kuning selain tampilannya yang cantik kue putu ayu labu kuning ini rasanya juga enak dan gurih tekstur kuenya lembut dan empuk dan putu ayu labu kuning ini bisa bertahan 2 hari tidak basi sangat cocok untuk ide jualan dan isian snack box nah untuk teman-teman yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya serta tips-tips untuk menghasilkan kue putu ayu labu kuning yang tidak cepat basi silahkan simak video sampai selesai ya pertama saya kukus 100 gram labu kuning sampai matang empuk saya tambahkan setengah sendok teh garam ke dalam 300 gram kelapa parut putih kemudian saya aduk-aduk supaya garam bisa bercampur rata dengan kelapa kemudian ini saya kukus kurang lebih 15 menit setelah 15 menit angkat kelapa saya siapkan cetakan kemudian saya oles tipis-tipis dengan minyak goreng untuk cetakan saya menggunakan cetakan putu ayu diameter 5 cm dan tinggi 3 cm selanjutnya isi dasar cetakan putu ayu dengan kelapa parut yang sudah dikukus sebelumnya dan untuk mengisinya ini sambil ditekan-tekan supaya padat untuk kelapa parut boleh dikukus terlebih dahulu ataupun boleh tidak tapi jika kelapa parut dikukus terlebih dahulu akan menghasilkan kue yang cenderung awet tidak cepat basi selanjutnya kita akan menghaluskan labu kuning disini saya akan blender dan ini saya tambah 20 ml santan untuk memudahkan memblender dan ini hasilnya labu kuning yang halus dan lembut siapkan wadah dan pecahkan 2 putir telur tambahkan 125 gram gula pasir 1 saset vanili bubuk setengah sendok teh ovalet kalian bisa menggantinya dengan SP ataupun TBM tambahkan juga 10 sendok teh garam selanjutnya kita akan mixer sampai membentuk adonan adonan yang mengembang dan berwarna putih pucat gunakan mixer kecepatan rendah pada awal pengocokan sampai semua bahan tercampur kemudian kita naikkan mixer ke kecepatan yang paling tinggi dan setelah adonan mengembang berwarna putih pucat seperti ini kita bisa mematikan mixer masukkan labu kuning kukus yang sudah dihaluskan sebelumnya aduk dengan menggunakan mixer kecepatan rendah sampai sekedar tercampur selain menggunakan mixer kalian juga bisa mengaduk manual dengan menggunakan spatula selanjutnya masukkan tepung terigu secara bertahap bergantian dengan santan untuk pertama kita masukkan setengah dari tepung terigu dulu masukkan juga setengah dari santan yang masih tersedia setelah dikurangi 20 ml untuk memblender labu kuning kukus tadi aduk adonan menggunakan mixer yang belum dinyalakan supaya tepung terigu tidak beramburan ketika nanti dimixer selanjutnya kita mixer adonan sampai sekedar tercampur selalu gunakan mixer kecepatan rendah untuk mencampur adonan masukkan lagi tepung terigu dan santan yang masih tersisa untuk pemakaian santan gunakan santan yang sudah direbus terlebih dahulu dan telah didinginkan untuk menghasilkan kue yang tidak cepat basi aduk adonan sampai adonan betul-betul tercampur rata jika menggunakan mixer pakailah kecepatan yang paling rendah ketika adonan sudah dirasa bercampur rata matikan mixer lanjutkan mengaduk dengan menggunakan sepatula untuk memastikan semua bahan sudah tercampur rata tidak ada tepung yang bergerindil dan cairan yang mengendap di dasar adonan selanjutnya isikan adonan ke dalam cetakan yang sudah diberi kelapa parut cetakan sudah terisi siap untuk dikukus kukus adonan dengan menggunakan dandang yang sudah dipanaskan sebelumnya sampai airnya mendidih kukus menggunakan api sedang cenderung besar kurang lebih 10 menit setelah kurang lebih 10 menit dikukus kue sudah matang dan siap untuk diangkat jangan lupa tambahkan air pada panci pengukus untuk pengukusan berikutnya dan biarkan mendidih baru kita gunakan biarkan uap panas menghilang baru kita lepas kue dari cetakan dalam satu resep ini dengan menggunakan cetakan diameter 5 cm dan tinggi 3 cm bisa menghasilkan 32 buah kue putu ayu dan inilah hasilnya putu ayu yang sangat cantik tampilannya teksturnya sangat lembut dan juga empuk untuk rasanya putu ayu ini terasa sangat gurih dengan manis dan asin yang pas jika kalian ingin menjadikan ini sebagai ide jualan maka putu ayu ini bisa dikemas dalam wadah seperti ini dan ini hasilnya sangat cantik sekali karena dalam satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 32 buah kue putu ayu maka jika dikemas dalam mika seperti ini bisa menghasilkan 4 wadah mika yang masing-masing bisa berisi 8 buah kue terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mendukung Cek Go Air Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh